Jelang Hari Raya Keagamaan, banyak masyarakat yang membagikan tunjangan Hari Raya atau THR. Ternyata hal itu sudah menjadi tradisi yang telah melekat di galangan masyarakat secara turun-temurun. Rupanya sejarah THR di Indonesia sudah ada sejak tahun 1951 silam. Tepatnya pada saat era Kabinet Sukiman Mirio Sanjoyo dari Partai Masyumi yang dilantik Presiden Soekarno. Salah satu program kerja Kabinet Sukiman adalah meningkatkan kesejahteraan Pamong Raja atau kini disebut Pegawai Negeri Sipil atau PNS. THR tersebut berupa uang persekot atau pinjaman awal dengan tujuan agar dapat mendorong kesejahteraan lebih cepat. Uang persekot akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji pada bulan berikutnya. Kemudian pada tahun 1952 kaum pekerja atau buruh protes dan menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama seperti Pamong Raja. Akhirnya pada tahun 1954 pemerintah mengabulkan keinginan buruh dengan mengeluarkan surat edaran. Pemerintah mengimbau setiap perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran untuk para pekerjanya sebesar 1 per 12 dari upah. Kemudian pada tahun 1961 surat edaran tersebut berubah menjadi peraturan menteri. Dalam aturan tersebut mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada pekerja minimal 3 bulan bekerja. Hingga pada tahun 1994, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri dengan mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya atau THR. Pemerintah akhirnya kembali merevisi pemerintahan THR pada tahun 2016. Kini THR diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional.